Halo, aku mau cerita kegiatan apa sih yang aku lakuin pas kuliah di UDIP. Aku gabung di lembaga pers mahasiswa Manunggal. Aku sangat berterima kasih sekali yang diberi kesempatan untuk bergabung di lembaga pers mahasiswa Manunggal itu sendiri. Manunggal itu adalah wadah bagi mahasiswa yang suka atau ingin mempelajari dunia jurnalistik. Jadi kami tuh gak cuma dari satu fakultas, satu kelas, ataupun satu jurusan atau satu provinsi tuh gak sama sekali. Kami adalah gabungan dari anak-anak seluruh fakultas yang ada di UDIP. Jadi kami lintas fakultas, lintas jurusan. Pokoknya kami beragam dan sangat panjemuk asalnya. Dan di lembaga pers mahasiswa Manunggal itu sendiri aku belajar banyak hal. Aku belajar cara membuat berita, lalu cara membuat tulisan yang bagus, cara untuk public speaking yang bagus, cara untuk mendapatkan iklan, cara untuk menjalin relasi antar LPM, cara untuk mendistribusikan produk. Jadi itu di LPM Manunggal itu ibaratnya malah tempat kuliahku, jadi bukan tempat mainku. Aku malah lebih banyak menghabiskan waktu dan bersosialisasi lewat LPM Manunggal. Dan di sana kami juga ada semacam kelas redaksi yang akan membantu kita untuk terpacu menghasilkan tulisan yang baik. Banyak juga kegiatan seperti outboard, lalu ada juga kayak olahraga, untuk itu hal-hal sampingannya. Kalau hal-hal utama yang kami lakukan di LPM Manunggal adalah kami tuh bikin produk. Jadi produknya tuh ada majalah, tabloid, lalu ada newsletter Joglo Post, dan produk Cyber News. Kalau aku sendiri berkecilku di newsletter Joglo Post. Nah Joglo Post itu seharusnya terbit dua mingguan. Namun namanya juga mahasiswa keren, dan memang tekanan deadline-nya tuh sangat tinggi. Sementara kami kan mahasiswa dengan kesibukan yang menjibut, tugas yang seabat. Jadi kita harus bisa memanajemen waktu supaya antara kanunggal, kuliah, semuanya tuh seimbang dan berjalan dengan baik. Dan Joglo Post itu sendiri mengambil tema tentang isu-isu hangat, isu-isu panas yang ada di kampus. Ibaratnya kami adalah media untuk melakukan pemantauan atau kritik kepada kampus itu sendiri. Tapi gak cuman kritik sih, kami juga memberitakan hal-hal yang baik juga selama memang itu nyatanya baik. Seperti itu. Dan setelah di Joglo Post, aku nyobain untuk jadi jargem. Jargem itu jaringan dan kerjasama. Di sana diajarin, pokoknya gak diajarin sih secara gak langsung aku belajar. Gimana sih caranya menjalin relasi yang baik dengan orang. Gimana sih caranya nge-treatment orang dengan tipe-tipe yang berbeda. Gimana caranya biar organisasi kita itu makin dikenal oleh orang. Pokoknya aku belajar banyak di lembaga pers mahasiswa manunggal. Jadi di situ tuh bener-bener dikembang di tempat dengan deadline, dengan orang-orangnya, dengan kritik dan saran dari orang luar. Dan dengan internalnya itu sendiri. Jadi kalian kalau misalnya selama kuliah, manfaatkanlah waktu kalian untuk gabung di organisasi ataupun kegiatan-kegiatan yang sekiranya akan membawa dampak baik ke diri kalian sendiri. Terima kasih. Terima kasih.